...denetanganan berita acara pelantikan oleh Presiden Republik Indonesia dan... Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri dan kerabat. Prabowo menegaskan kekuasaan adalah milik rakyat, karena itu rakyat harus bebas dari kemiskinan, kebodohan, penindasan, dan penderitaan. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan, bukan, bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Pas yang dilantik, malam harinya Prabowo pun langsung mengumumkan nama-nama pembantu kabinetnya di Istana Kepresidenan Jakarta. Total ada 109 orang anggota Kabinet Merah Putih. Sebagian menteri dan wakil menteri yang dipilih Prabowo Subianto merupakan mantan menteri era kabinet Joko Widodo. Para menteri pun akan dilantik pada hari ini. Bahwa setelah saya dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, malam harinya saya akan umumkan Kabinet Pemerintah Republik Indonesia Periode tahun 2024-2029 Dengan kesepakatan para ketua umum koalisi kami, kami beri nama Kabinet ini Kabinet Merah Putih. Publik pun berharap ke depan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Selamat bekerja Prabowo Gibran. Tim Liputan Kompas TV Saudara Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka hari ini akan melantik anggota kabinetnya yakni Kabinet Merah Putih. Sejumlah harapan di pemerintahan baru pun disuarakan masyarakat. Dengan ditambahnya jumlah kementerian, bagaimana pemerintahan ke depan efisien mengentaskan pekerjaan rumah pemerintah sebelumnya? Apa saja yang akan digeber dalam 100 hari pertama Prabowo Gibran? Kita bahas dengan sejumlah narasumber di pagi hari ini. Sudah hadir ke studio ada pengamat politik dari Universitas Al-Azhar. Sudah ada Kang Ujang Komarudin. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Ujang. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Adisti. Kemudian melalui sambungan Zoom ada jurubicara Partai Gerindra, ada Bung Andre Rosyade. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Andre. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Adisti, Kang Ujang. Selamat semuanya, selamat pagi. Oke, saya ucapkan selamat dulu ya untuk beberapa nama dari Partai Gerindra yang sudah menduduki posisi menteri dan juga wakil menteri ya. Tinggal dilantik hari ini ya, Bung Andre. Ya, terima kasih. Ya, Bung Andre ini kan kalau kita lihat ya, hari ini nanti menteri dan juga wakil menteri, kalau wakil menteri nanti sore untuk menteri, Kabinet Merah Putih nanti jam 10. Nah, saya mau tanya dulu, pemilihan nama Kabinet Merah Putih ini seperti apa sebenarnya? Adakah makna tersendiri atau seperti apa, Bung Andre? Seperti yang disampaikan Pak Prabowo tadi malam bahwa inilah nama yang disepakati oleh beliau dan meskipun dengan seluruh pimpinan Partai Koalisi. Ya, disepakatilah nama Merah Putih ya. Saya tidak terlibat di situ, tapi yang saya tangkap ya semangatnya adalah semangat Merah Putih. Bagaimana Pak Prabowo, Mas Gibran akan memimpin Kabinet yang bekerja untuk kementingan Merah Putih. Itulah dasar pengambilan nama Merah Putih. Oke, sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Bung Andre Rosyade, tapi sudah dikatakan bahwa memang Pak Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka menamakan nama Kabinetnya adalah Kabinet Merah Putih. Kita akan sedikit gangguan komunikasi kepada Bung Andre. Nanti bisa diperbaiki sinyalnya kemudian Bung Andre. Tapi saya ke Kang Ujang dulu. Kang Ujang, tadi sudah malam kita sudah melihat bagaimana pengumuman dari Menteri dan juga Wakil Menteri yang akan membantu Presiden Prabowo dan juga Wapresnya Gibran Raka Buming Raka 5 tahun ke depan. Apa yang bisa dicermati soal Kabinet Merah Putih ini? Ya tentu saya mengapresiasi ya apa yang dilakukan Pak Prabowo ya. Gercep gitu, gaspol. Ya kita tahu bahwa peredua yang lalu Pak Jokowi itu melantik Menteri di tanggal 23. Artinya tiga hari setelah pelantikan. Nah ini langsung ya, malamnya diumumkan, hari ini akan dilantik. Saya meyakini bahwa Pak Prabowo ingin melakukan percepatan-percepatan dalam konteks merealisasikan janji-janji kampanye beliau. Karena bagaimanapun optimisme publik, harapan publik kepada Pak Prabowo tinggi. Bukan hanya suaranya yang tinggi ketika pemilu yang lalu ya, tapi ketika survei saat ini harapannya tinggi kepada kepemimpinan Pak Prabowo. Oleh karena itu harus dijawab tantangan itu dengan kinerja yang baik dari kementeriannya ini. Kerja yang baik dan cepat? Ya dan cepat, karena tidak ada waktu lagi Mbak Adisti. Kalau kita lihat lima tahun ke pemilu Pak Prabowo, itu paling efektif bekerja tiga tahun setengah. Habis itu kan pemilu, 16-18, persiapan pemilu. Orang karena itu, kalau tidak gercep, kalau tidak gaspol ya akan lama. Apalagi, mohon maaf ya, dengan gemuknya, kabinet itu kan ada penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian birokrasi, penyesuaian lain sebagainya. Dan ini menjadi tantangan awal dari Prabowo Gibran untuk katakanlah secara serius, berkomitmen untuk kepentingan publik begitu. Kenapa kemudian Anda melihat Kabinet Merah Putih, ataukah memang Kabinet Merah Putih ini menggambarkan semua perwakilan ini ada dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia? Ya kelihatannya ke sana ya, kita lihat teman kita ya, ada yang dari Kompas juga masuk. Kita turut bahagia, lalu juga dari Papua gitu ya, banyak. Nah lalu juga saya lihat dari keterwakilan Ormas juga, yang biasanya misalkan hanya Muhammadiyah, hanya NU, sekarang ada Persis, Persatuan Islam juga terwakili. Saya lihat dipanggil jadi Wamen gitu. Nah lalu juga dari, apa namanya, Batom NU, Muslimat juga ada diwakili. Jadi kelihatannya memang menggambarkan dari kenusantaraan, keindonesiaan, keterwakilan dari semua komponen masyarakat, atau komponen etis di Indonesia, ataupun komponen daerah dan wilayah. Saya rasa ini menjadi sesuatu yang bagus, kalau itu dirancang, diorkestrasikan dengan baik. Koordinasi yang benar-benar baik dan apik. Ya betul, makanya saya selalu mensyaratkan gitu, kalau jadi Menteri itu kan bukan hanya ke atas, bukan hanya ke bawah, tapi bagaimana horizontal hubungan antar kelembagaan itu harus dibangun. Koordinasi, sinergitas, itu harus betul-betul dibangun. Karena gini, pengalaman saya kenal dengan beberapa Menteri gitu, di birokrasinya saja misalkan itu agak sulit tuh. Dirjen, deputi itu agak sulit untuk bekerja sama, apalagi dengan kementerian lain. Makanya data-data itu selalu berbeda, Mbak. Data itu di badan pusat statistik seperti apa, di kementerian sosial seperti apa, makanya data-data itu tidak ada yang akur, tidak ada yang cocok. Nah, oleh kena itu tadi, ini menjadi tantangan gitu, walaupun kelihatannya mudah, ya tapi harus betul-betul diseriusu komitmen itu untuk bahwa Menteri harus tadi bekerja sama dengan baik. Apalagi belum lagi persoalan birokrasi. Nah, ini yang menjijatkan saya. Kita reformasi, Mbak, 26 tahun, salah satu yang belum tersentuh itu adalah birokrasi. Lalu menekan reformasi birokrasi selalu ada, dan kementerian pun ada. Kementerian reformasi birokrasi gitu ya. Tetapi, tidak pernah tersentuh ini. Misalkan dari dulu natalitas ASN gitu, tapi tidak pernah terjadi. Lalu di belakang layar main gitu. Samat-samat jadi tim sukses, kepala dinas jadi tim sukses. Nah, ini harus ditata kembali, bagaimana menjadikan birokrasi di kementerian itu lebih efektif, lebih bekerja untuk kepentingan publik seperti itu. Karena prinsipnya kalau bicara birokrasi ada pelayanan. Pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Oke, saya coba menghubungi lagi ke Bung Andre Rosiade. Bung Andre? Ya. Oke, aman ya Bung Andre ya? Aman. Oke, Bung Andre tadi kita membahas soal bagaimana Kabinet Merah Putih yang tadi Anda sebutkan, sebenarnya pemilihan Kabinet Merah Putih ini sudah disetujui oleh koalisi juga ya. Benarkah demikian ya, Partai Kualiti Koalisi? Ya, betul. Betul. Bahwa seperti yang disampaikan Pak Prabowo tadi malam, sebelum kan nama Kabinet kan beliau menjelaskan bahwa nama Kabinet ini adalah Kabinet Merah Putih. Dimana nama ini juga sudah disetujui oleh para Ketua Umum Partai Pendutuk Koalisi, Pak Prabowo dan Mas Kibran. Dan saya rasa nama ini nama yang baik ya. Merepresentasikan semangat Merah Putih, semangat Kabinet ini, Pak Prabowo dan Mas Kibran, bersama Kabinet untuk bersama-sama memimpin negara dan bangsa untuk kepentingan Merah Putih. Ya, ini kepentingan bangsa dan negara. Jadi, dari nama saja kita sudah merasakan semangat dan suasana ya akan terlihat bahwa Kabinet ini akan bekerja keras ya. Tidak perlu omong-omong lagi, tapi memang nanti sudah dilantik jam 10 para menteri, lalu siang menjelang sore para wamen, lalu besok para kepala badan, dan insya Allah tanggal 23 ada rapat Kabinet Perdana. Dan lanjutkan nanti ada dalam berapa hari, mungkin tanggal 25, 26, 27, akan ada pembekalan lagi di Akbil di Mandila. Dalam rangka membangun semangat kerja, sehingga nantinya setelah tanggal 27 atau tanggal 28, teman-teman menteri ini langsung gaspol. Langsung gaspol, kenapa langsung gaspol? Karena memang harapan publik begitu tinggi. Kita lihat survei Bank Kompasnya Adisti itu kan, ada 75 persen masyarakat yang percaya dan yakin Pak Prabowo mampu. Dan itu harus dibuktikan, bukan dengan omong-omong, tapi dengan ekskusi. Nah Alhamdulillah Pak Prabowo ini didukung transisi yang sangat menelus oleh Pak Jokowi. Kalau presiden-presiden sebelumnya menyusun anggaran itu kan tahun setahun setelah mereka dilantik. Nah Pak Prabowo, karena bagian keberlanjutan dari Pak Jokowi, itu dibantu oleh pemerintah Pak Jokowi, di ujung akhir pemerintahan Pak Jokowi, APBN 2025 itu disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan Pak Prabowo. Sehingga janji Pak Prabowo contoh, badan makan gizi, makan siang bergizi gratis. Nah itu bisa dieksekusi di Januari 2025 ini. Kenapa? Karena sudah disiapkan di APBN 2025 ada senilai 71 triliun. Memang tidak 82 juta anak langsung, tapi programnya sudah mulai berjalan. Itu pertama. Yang kedua adalah, ya contoh, yang kedua adalah Pak Prabowo apa sih janjinya? Beliau akan bikin apa? Dan itu ditegaskan dalam pidato beliau. Akan menciptakan kedolatan pangan. Kita akan sesuai semana pangan. Kalau perlu nanti setelah 4-5 tahun kita menjadi lumbung pangan dunia. Kan itu disampingkan Pak Prabowo. Nah itu tidak semata angan-angan atau omong-omong. Tapi apa? Di APBN 2025 itu sudah ada anggaran 15 triliun untuk intensifikasi sawah yang ada dan juga cetak sawah sekitar 150 ribu hektare. Ada anggarannya 15 triliun. Jadi semuanya sudah disiapkan, semua sudah direncanakan, termasuk dari penyusunan menteri, susunan menteri, dan juga APBN 2025 yang sudah disiapkan dan sudah disiapkan oleh DPR. Sehingga insya Allah kabinet ini bisa langsung bekerja. Memang saya pahami, mungkin sebagian masyarakat menganggap ini terlalu gemuk, tentu jumlahnya lebih banyak. Tapi jangan lihat jumlah atau gemuk. Tapi bagaimana lihat kinerja kabinet ini, nanti insya Allah akan lebih efektif dalam rangka mencapai target dan tujuan pembangunan. Bicara soal anggaran, ini akan ada pemberosan. Nanti Adi Siti kan bertanya, jumlahnya begitu besar dan gemuk. Saya ingin jawab, APBN 2025, kabinet ini akan menggunakan APBN 2025 yang disahkan oleh pemerintah Pak Jokowi. Insya Allah akan kita pergunakan secara efektif dan prudent. Begitu, Adi Siti. Oke, ini kan kalau tadi Anda juga sempat menyinggung karena memang dari segi jumlah kalau tidak salah ada 109 ya di jajaran Menteri, Wakil Menteri, dan juga Kepala Badan. Ini bukan hal yang mudah tentu saja untuk koordinasi. Koordinasi harus krusial sekali, benar-benar krusial sekali. Apakah kemudian itulah yang menjadi tantangan tersendiri bagi Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sampai harus juga mengadakan pembekalan di Magelang untuk menyamakan visi, misi, presiden dan wakil presiden termasuk soal janji kampanye? Ya, jadi Adi Siti. Ini kan kita mau melakukan gerak cepat. Bagaimana pemerintahan Pak Prabowo ingin eksekusi bukan sebatas omong-omong apalagi menciptakan narasi-narasi. Nah, untuk itu tentu semua harus dipersiapkan. Ini banyak orang baru, mungkin tidak saling kenal, tentu harus diciptakan situasi dan gemestri yang ada. Nah, itu sudah dilakukan Pak Prabowo. Pertama, beliau melakukan pembakaran sebelum menteri-menteri ini dilantik. Ya, mengundang para pakar dan banyak hal. Kalau tahu itu, ya, mumut itu kepala menteri dan wawah itu menghadapi pelatihan di Kembalan. Diba-diba, itu artinya menteri harus gas pola ya? Dilanjutkan lagi di Magelang nanti. Itu menunjukkan apa? Bahwa Pak Prabowo ingin para menteri dan para wakil menterinya memahami nih, programnya, ya, visi-visinya dan arahan-arahan teknis yang akan diberikan Pak Prabowo sehingga para menteri ini bisa langsung bekerja. Jadi, bukan hanya pembakaran, tapi arahan teknis. Ya, nanti di Magelang itu akan ada arahan-arahan teknis sehingga para menteri bisa langsung gercep, langsung gas pola. Begitu. Oke, di Magelang akan ada arahan teknis kepada para menteri dan juga wakil menteri, begitu ya. Nah, ini kan kalau kita tahu ya, Bung Andre, apakah dengan kabinet yang kementeriannya ini lebih difokuskan? Karena ada kementerian yang kemudian bahkan dipecah satu kementerian tadinya bisa dipecah menjadi tiga. Kemudian, apakah ini jika kita tidak ingin hanya menyebutnya dipecah, ini akan mempertegas pembagian kerja Prabowo-Gibran atau seperti apa? Biar lebih fokus atau bagaimana tujuannya sebenarnya? Ya, memang harus lebih fokus, lebih detail dan harus mencapai tepat sasaran contoh. Saya ini anggota Komisi 6 di periode yang lalu. Ada Menteri Kooperasi dan UMKM. Apa yang terjadi, saya rasakan, Menteri Kooperasi dan UMKM di periode yang lalu, di periode saya, di 2019-2024, itu antara ada dan tiada. Tidak terlalu dirasakan manfaat. Padahal, Kooperasi dan UMKM ini adalah roh semangat ekonomi Pancasila. Untuk itu Pak Prabowo memecah Menteri Kooperasi dan Menteri UMKM. Supaya apa? Supaya lebih efektif, betul-betul dirasakan manfaatnya, dan kinerjanya bisa dipacu oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sehingga dipecahlah. Dua kementerian ini, yang khusus memfokus untuk kooperasi, dan satu lagi fokus untuk UMKM. Bahkan, untuk UMKM itu disampaikan, bagaimana Menteri Kooperasi dan UMKM itu, harus mampu membantu pembiayaan dan permodalan bagi UMKM-UMKM kita. Jadi ini akan lebih detail, akan lebih fokus, dan akan lebih, kerjanya lebih terukur seperti itu. Oke, lebih terukur, lebih fokus, tapi kemudian tadi disebutkan oleh Kang Ujang, tantangannya ini juga, karena ada birokrasi di sana, kementerian yang dipecah itu kan perlu waktu, untuk beradaptasi lagi. Nah, begini. Adistin, nanti ini sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo. Sehingga nanti misalnya, kan supaya tidak menghabiskan waktu, misalnya Menteri Kooperasi dan UMKM, itu nanti gedungnya juga gak akan ada perpisahan. Ya, kalau udah dalam satu gedungnya kita bagi saja. Sehingga tidak perlu ada perpindahan karyawan, pegawai tidak perlu ada mutasi, atau pindah tempat, seperti itu. Sehingga ini diharapkan, setelah pembakalan dan arahan teknis nanti di Magelang, semua Menteri bisa bekerja secara efektif. Tanpa perlu ada lagi, waktu penyesuaian, dan juga itu hambatan teknis dan birokrasi. Itu sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo, dan tim pendukung Pak Prabowo, sehingga nanti tidak akan ada. Contoh ya, Menteri Kehutanan dan Lingkungan, ya, itu kan ada dua yang terpecah. Nanti insya Allah mereka masih bekerja dalam satu kantor, gedung. Gitu loh. Jadi tidak akan ada perpindahan karyawan. Cuma job desknya saja yang lebih difokuskan, menurut Anda begitu, Bung Andre? Betul. Semuanya sudah dipikirkan oleh Pak Prabowo dan Mbak Gerimbaran. Yang jelas kabinet ini ditugaskan, setelah pembakalan dan mendapatkan arahan teknis di Magelang, mereka akan bekerja keras, langsung tancap gas, gas pol supaya apa? Supaya seperti yang disampaikan Pak Prabowo. Bahwa pejabat itu harus bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kerabat. Oke, baik. Kalau kita lihat ya, Bung Andre, ada tujuh menko, kalau tidak salah. Menko bidang politik dan keamanan itu dijabat oleh Pak Budi Gunawan. Menko bidang hukum, ham, imigrasi dan pemasyarakatan, Yusri Eliza Mahendra. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto. Menteri Koordinator Bidang Pangan, ada Pak Zulhas. Menko bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, ada Pak Pratikno. Menko bidang pemberdayaan masyarakat, ada Pak Muhammad Iskandar. Menko bidang infrastruktur pembangunan dan kewilayahan, Pak Adamas Agus Harimurti Yodono. Saya mencatat ada tiga, satu, dua, tiga. Ada tiga. Ada tiga ketua umum partai politik yang menduduki jabatan Menko. Kalau ada yang mengatakan, wah ini untuk mengakomodir. Jawaban Anda, benarkah demikian? Ya, kalau ada orang yang punya persepsi ini untuk mengakomodir, itu sah-sah saja. Tapi yang jelas, kalau kita lihat bagaimana Pak Erlangga punya pengalaman panjang menjadi, mulai menjadi anggota DPR RI, bahkan pernah menjadi ketua komisi 6 DPR RI, Menteri Perindustrian, bahkan kabinet yang lalu Menteri Perekonomian. Dia punya kapasitas membantu Pak Jokowi melepaskan Indonesia dari pandemi COVID-19 yang lalu. Jadi, beliau punya kapasitas dan kemampuan. Silahkan kita perdebatkan Pak Erlangga. Jadi, gitu. Kalau bagi orang-orang yang berpersangka buruk, tapi faktanya Pak Erlangga punya kemampuan yang luar biasa. Cak Imin juga. Kita tahu, Cak Imin pernah menjadi Menteri Tenaga Kerja di Kabinet PSB, lalu pernah menjadi Wakil Ketua MPR, zaman dulu Wakil Ketua DPR, bahkan menjadi calon Wakil Presiden. Mendampingi Mas Anis. Kita tahu kapasitas dan kemampuan Cak Imin. Lalu Mas Ahaye, kita tahu, beliau adalah tentara profesional dulu, yang punya tentara. Beliau seusia saya. Kami kagum dengan beliau. Selain menjadi TNI yang profesional, waktu itu beliau punya pendidikan yang luar biasa, sampai ke Harvard. Lalu sekarang memimpin Ketua Umum Partai Demokrat. Dan beliau punya pengalaman memimpin Kementerian ATR. Kita lihat, selama beliau menjadi Menteri ATR BPN, bagaimana terobosan-terobosan beliau untuk mengepuk para mafia tanah. Kalau Pak Zulhas. Yang bisa menyelamatkan dana triunan rupiah. Oh, Bang Zulhas. Itu jauh lebih banyak kenyang pengalaman. Pernah jadi Menteri Kehutanan, Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, bahkan kemarin Bang Zulhas itu mitra saya di Komisi 6. Dan beliau masuk jadi Menteri Perdagangan, waktu itu di saat Indonesia menghadapi krisis minyak goreng. Dan Alhamdulillah, Bang Zulhas mampu dan bisa menyelesaikan polemik minyak goreng. Dan juga selama beliau jadi Menteri, tidak ada masalah soal ketersediaan pangan di saat Natal Tahun Baru dan juga Lebaran. Semua terkendali. Tidak ada keraikan harga yang luar biasa. Oke, jadi semuanya, memang semuanya di bidang keahliannya masing-masing ya, Bung Andri ya? Beliau-beliau ini punya kapasitas, kapabilitas, dan punya leadership yang akan mengkoordinasi para menteri di bawahnya dan merangkai membantu Presiden Prabowo Sudianto. Oke, jadi ketika ada tiga ketua umum partai politik yang menduduki posisi Menko ini, memang karena kapabilitasnya dan juga kapasitasnya dipilih oleh Pak Prabowo untuk menduduki posisi menteri, terutama di posisi Menko. Kalau Kang Ujang sendiri sependapatkah demikian? Jangan dijawab dulu, Kang Ujang. Langkah-langkah bersama kami di Usai Jeddah. Kami akan kembali di Sampai Indonesia pagi.